Halo sahabat, sudah adakah di daftar koleksi sahabat nama anggrek ini? Kalau belum, anggrek ini wajib di koleksi sekarang, karena mulai langka, mumpung masih murah. Konon di luar negeri sudah mahal harganya ya, tahu nggak? Bisa untuk obat lho. Bunga anggrek ini bentuknya seperti merpati yang sedang terbang, anggrek spesies yang wangi, dia bernama Dendrobium kurumenatum, dan perawatannya itu sangat mudah, jadi tonton terus videonya ya. Halo sahabat youtube penggemar anggrek, selamat datang di channel koleksi Solis. Di video sebelumnya kita bicara anggrek spesies dan anggrek hybrid ya sahabat. Nah sekarang kita berkenalan dengan anggrek cantik ini, namanya Dendrobium kurumenatum. Udah pada kenal belum? Pasti kebanyakan udah kenal ya kalau penghobi anggrek. Ini anggreknya cantik, seperti buru merpati yang sedang terbang ya sahabat. Jadi kalau di Indonesia, dia lebih dikenal dengan nama anggrek merpati. Oke sahabat, untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baiklah kita lanjut ya. Jadi anggrek merpati ini banyak kita temui di jalan-jalan raya ya, di pohon-pohon besar. Walau dipandang sebelah mata, anggrek ini sudah terdaftar di lembaga internasional. Yang bernama Royal Horticultural Society bertempat di Inggris. Dengan nama Dendrobium kurumenatum. Jadi keren ya namanya, dengan nama latin. Dan memang, nama anggrek spesies itu ciri khasnya nama latin. Dengan penulisan huruf besar. Pada awal nama jenusnya. Dan huruf kecil pada nama spesiesnya. Jadi contohnya, seperti Gramatopilum scriptum. G-nya besar. Scriptum. S-nya kecil. Terus ini juga, Dendrobium kurumenatum. G-nya besar. Gruumenatum. C-nya kecil. Jadi, begitu contohnya ya. Kalau anggrek hybrid, jadi penulisannya bebas. Biasanya pakai nama sang penyilang. Jadi sesuai permintaan sang penyilang. Jadi kalau mau tahu, anggrek ini, anggrek spesies atau hybrid, bisa dilihat dari penulisan ID-nya. kita kembali ke anggrek merpati. Anggrek merpati itu memiliki habitat hidup yang luas. Jadi mulai dari Indonesia, Singapura, Thailand, hingga Filipina dan Papua ya. Anggrek ini bisa bertahan hidup dimanapun, sahabat. Jadi bisa di daerah yang lidataran tinggi maupun lidataran rendah. Bunga anggrek merpati mempunyai warna putih. Dengan lidah atau label lumnya itu bervariasi warna putih dan sedikit kekuningan. Bungunya harum cemerbak ya. Terutama di pagi hari. Hanya sayang, dia mekarnya hanya satu hari. Tapi ini uniknya ya, ini bunga anggrek merpati ini. Kalau mekar, dia bersamaan. Mau yang di pohon, yang ditempel di pohon. Mau yang di papan pakis. Kalau berbunga, satu. Semua yang di mana-mana, ini di rumah saya, ini dipisah-pisah kan. Jadi saya tanam di paki, saya tanam di pohon. Jadi berbunga semua bareng. Karena memang suhunya sama. Jadi memang mekarnya bunga itu seringkali bersamaan dan dipengaruhi oleh perbedaan suhu yang ekstrim. Misalnya hujan deras pada musim kemarau, dia akan berbunga. Anggrek monopodial ini untuk bulbnya membengkap pada bagian bawah dan pipih pada bagian atas. Untuk bulb yang sudah tua, dia akan bergerigi, pun gugur, lalu berbunga. Hebatnya, anggrek ini dahulu dijadikan obat loh sahabat. Jadi, saya baca di salah satu situs web, kalau zaman dahulu, di Jawa, bunganya ditumbuh sebagai campuran untuk digunakan untuk digunakan bagi penderita kolera. Dan buahnya dicampur dengan bunga-bunga lain, direbus dan ijus, diterapkan ke telinga yang sakit. Kalau di Malaka, Malaysia, daun yang ditumbuk diterapkan pada jerawat dan bisul sebagai kurat tip. Kalau sekarang, sudah gak ada, kayaknya ya, jarang penyakit kolera. Dan lagian, sekarang sudah banyak yang jual obat-obatan. Sudah canggih. Anggrek merpati ini rajin menghasilkan keki. Jadi, dari satu batang anggrek merpati ini suka banyak menghasilkan keki. Kalau mau dipisahkan, keki ini tunggu dulu minimal tiga. Jadi, kalau sudah ada keki dua, mau muncul yang ketiga, nah itu baru boleh dipisahkan dari indukannya. Anggrek dendrobium krumanatum atau anggrek merpati ini, kalau sudah berbunga, jadi sahabat jangan memotong tangkai bekas bunganya. Karena, dia kalau berbunga berikutnya, bunganya itu ya ditangkai tersebut bekas berbunga yang lalu. Jadi, biarkan saja. Jadi, begitu ya. Terus, perkembang biakannya ini bisa melalui angin, karena ada di pohon-pohon tinggi ya. Jadi, dia suka angin. Terus, melalui semut. Jadi, kalau untuk perawatannya ini sangat mudah sekali. karena logikanya kita dia tidak dirawat, ada di pohon, bisa tumbuh ya. Apalagi kalau kita rawat. Yang penting, kita tempatkan dia sebagaimana habitat aslinya dia. Jadi, di bawah naungan, di bawah pohon, yang banyak angin. Jadi, begitu ya. Mudah sekali kan perawatannya. Oke, sahabat. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses ya, menanam anggreknya. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dihidupkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.